Kata Mak Hatta, intinya kamu jangan berhenti termus kata kamu. Pokoknya kamu konten-konten. Itu selalu aku dengar tau Mak Hatta. Oh iya ya Allah. Kamu itu terus. Nah iya pulang konser dianterin. Makasih ya Mak Hatta. Pak bukannya pak? Siap bu. Aduh ya Allah ini udah cocok belum? Iya terima kasih. Kucila! Ya kafe aku ini kafe di daerah gitu. Jadi yang Faye bisa tuh dirangkas depannya itu sawah, gunung gitu. Terus kafe aku tuh memang kayak kafe biasa di kampung gitu. Cuman orang tuh kayak awalnya dihujat tuh kafe aku. Ya gara-gara ya mungkin tidak sesuai dengan ekspetasi mereka. Dan ini kan kafe mewah gimana gitu ya. Gitu tuh aku. Gitu tuh aku. Gitu bisa dirangkas itu ya. Konten. Konten e-owner. Nah setelah itu tuh cover-cover lagu aku. Lagu apa tuh? Gitu. 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 9-6-6. Tanggal 12 Garut di Bumi Upli. Tanggal berapa lagi? Garut. Terselah. Tujuh. 14 Cinere. Tujuh belas di BN Bu sama Temu Kamu Bekasi. Di tahun 18, Inagro Bogor 19, ini final Mega Bintang, Miss Mega Bintang, ya nanti kita ketemu lagi, nyanyi satu lagu Matahariku, dan aku pakai bajunya dari Kak Ivan, itu dia Masya Allah. Nama-nama kalian yang menawarin budget berapa? Ini awalnya, awalnya kan dari netigen dulu nih, dibikin lah tanggal 31, 32, 32 katanya, kan gak ada tanggal di kalender 32, viral lah itu kalau nih konser di Coachella dengan macam-macam gitu, blepping segala macem, pertama itu aku diundang di Resforsur Cinere, sama di Cilegon, yang di Cilegon dulu tuh Casa Cafe, Oke, yang undang aku dan dia, aku ketemu ownernya, kalau jujur ya, kita tuh pas undang itu kayak ketakutan, ada yang nonton gak ya, awalnya nih, keraguan si owner, tiba-tiba pas realitanya, kalau lu tau gak, HP admin, HP admin tuh sampai gak kebales, setelah show out masih ratusan yang nge-check. Berapa jual tiketnya? Kalau disana tuh under 50 sama 320. 50 ribu ke jual tiketnya? Harga tiketnya? Yang di Cilegon. Dan itu abis? Abis, malah dateng orang kayak, Kak aku mau bayar 2-3 kali lipat gitu, Masya Allah banget. Berarti itu kok punya kapi itu yang kalau misi aku ya, saya? Dulu rentnya berapa abisnya kalau diundang? Ya pokoknya sekarang tuh mungkin lebih ke, Gimana langsung ya? Ya langsung. Perhari naik katanya ya? Perhari per jam ya kan? Ya isinya naik aja gitu, Kak. Berapa kali diundang kemarin nyanyi dihargain berapa? Ya ampun itu, Pak. Sejuta? Ya segituan dibawah itu. Di bawah juta? Awal-awal, apa tuh namanya juga masih ini kan, belum ini. Awal-awal, step by step kan? Step by step, ini lama-kelamaan yaudah Alhamdulillah. Karena undang mana lho? Alhamdulillah. Mau ke nyanyi yang pura juga? Masya Allah. Terus ada 2 digit berarti ya? Iya. 2 digit? Ya. 2 digit lho Pak kan lho Pak. Alhamdulillah Masya Allah, Tabrak Allah. Amin. Ya sebenernya dari dua aku suka nyanyi banget ya. Cuman maksudnya tuh, dulu aku gak solo. Aku tuh kayak duet, Ataupun aku jenrenanya juga kayak, Belum yang, kalo sekarang kan aku lebih memilih solo. Maksudnya kayak solo aja dipa gitu. Amin. Amin. Ini lagi proses, kemana aku ke Thailand shooting video clip. Siap. Tunggu video clip terbarunya. Belum. Belum. Aku harus syuting video clip. Dikit aja. Tentang netizen. Tentang netizen. Dikit aja. Oh my god, oh my god. Begini, salah. Ah ah ah. Oh begitu, salah. Udah segitu aja. Udah segitu aja. Yeay. Itu juta aku diri. Bukan juta nyobbimo ada. Oh. Yang punya itulah pokoknya rekaman ya. Gitu. Enggak dong. Nanti kalian kagak ngerti. Netizen lagi nih. Siap. Siap. Pantap. Oh my god. Pokoknya terakhir. Sebelum. Malah nih. Nyanyi ya. Iya kita nyanyi bareng. Biar mereka gak usah war tiket. Karena. Paling parah apa komenannya? Wuuu. Mantap. Di luar batas nih? Banyak. Di luar batas tuh banyak banget. Entah itu ke under estimate, ke fisik dan lain-lain. Itu sering banget. Cuman aku tuh mikirnya gini. Mereka tuh ngetik tuh. Menurut aku tuh kan belum dipikirin juga gitu. Ngapain juga aku harus mikirin. Gitu. Walaupun memang kadang kayak. Kan kadang orang sabar itu ada batasnya. Menurut aku tuh kesabaran tuh gak ada batasnya. Makanya ada dalam Al-Quran. Manusobar. Maaf. Bukan dalam Al-Quran. Aku pernah tau. Manusobaru. Itu Zafira bareng siapa yang bersabar. Maka akan beruntung. Wow. Jadi disitu aku ambil pahalanya gitu. Baby Juya sih ini Baby Juya. Jadi muat dari. Iya. Jadi betul. Gak mau aku pikirin-pikirin. Ih gebes banget deh. Azura. Berapa bulan? Ini umurnya 6 bulan. 6 bulan? 6 bulan? Iya. Iya Allah. Anakku sayangan. Mau denger nyanyi juga gak? Nanti. Dia lagi alergi tuh. Dia lagi alergi. Grandmanya Diva ya. Mamanya Diva. Ini ada juga Diva. Diva ini juga. Diva Mini. Atau di Fantec ya. Ini katanya dia nih. Patung dari mana katanya kan kuning-kuning. Iya Shay. Kita kan baru dimulai ya. Kita doakan. Sudah dong. Berapa kali? Kalau setelah. Ini sih. Ya berapa kali lah aku kesana. Ke KL. Dia kesini gitu. Oh iya. Waktu itu juga. Berarti ke KL pasaran? Enggak dong. Kita tuh. Ini aja tuh gak ini. Gak bersentuhan. Gitu. 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 Masya Allah ya. Gitu. Wah. Ini aja tuh mulutnya jajat guys. Pas naik. Naik EB2 aja dikatain. Sekarang anti Loli bebas. Mau naik gini kemana? Wow. Oke banget ya. Aku mau diajak jalan-jalan pokoknya. Oke ayo. Ayo. Baik guys. Baik guys. Baik guys. Baik guys. Lalu disini kameranya. Baik guys. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Apaanirrahim. Aku mau diajak jalan-jalan guys sama Bang Atta. Ini kita ngerasain mobil Lambo nya. Bang Atta kontennya atom dari zaman dulu ya. Nah, sampai segala macam gitu kan, kayak, kalau itu gimana, kecara untuk memanage atau caranya gitu, Pak Atau? Caranya sih, intinya jangan pernah berhenti belajar. Karena sosial media itu kan, dunianya itu mirip-mirip kita kayak jadi pengusaha. Karena kita bisa jadi hari ini punya penghasilan, bisa jadi bulan depan penghasilannya murah. Bisa jadi bahkan di bulan ketiga nggak ada penghasilan, gitu. Jadi, di sosial media itu menurutku emang sangat penantang, tapi sangat seksi. Penghasilan bisa sangat bagus, tapi bisa juga tiba-tiba bagus, tiba-tiba nurun ataupun hilang. Di sosial media, banyak teman-teman juga yang udah mulai dari zaman aku mulai dulu sampai sekarang. Aku ngeliat tuh ada yang naik, ada yang turun, ada yang naik, ada yang turun, ada yang berhenti bahkan. Ada yang kembali bekerja atau kembali ke usaha, gitu ya. Karena memang dunianya bukan dunia yang pasti, kayak kita bekerja di perusahaan besar atau gimana. Berarti jangan pernah berhenti belajar, walaupun kita emang kayak udah ditutik yang tadi, gitu ya. Di atas tuh emang, ya pengen orangnya aku sayang, keluarga, atau tim, sekalian aku, atau saudara-saudara tuh pengen bahagia juga, gitu loh, Bang Atan. Bener-bener gitu ya, walaupun itu memang semua orang juga pengen ya. Tapi aku tuh kayak niat apapun, pasti pengennya untuk semua orang, gitu. Dinikmatinnya banyakan, gitu Bang Atan. Mungkin itu salah satu kuncinya ya, kita juga teroris, set-set-set. Sama gara-gara omongan netizen, kecuali kita ngelakuin suatu hal jahat ya. Misalnya kita mencelakakan orang, kita dihujat, menurut gue ya emang itu wajar. Tapi kalau kita bikin sesuatu, bikin ini, bikin itu, ya kita dihujat, ya malah jadi doa gitu ya. Emang kemarin dihujatnya apa sih kalau soal, kemarin yang katanya, uh dari yang katanya naik FBV dihujat, naik AIN dihujat, gitu loh. Karena kan berbeda, aku kan suka membalikan mata orang. Karena yang aku pelai waktu itu, aku pernah nanya juga kan sama Bang Atta di Youtube ya. Masih ada di Youtube aku. Bang Atta, gue kan sih kuncinya jadi Youtuber, kan aku juga sebelum TikTok ini Youtube Bang Atta. Alhamdulillah sih baru 200 ribu ya, tapi itu menurut aku udah lumayan gitu ya. Aku nanya gimana Bang Atta, waktu dulu nih aku lagi flashback. Kata Bang Atta, intinya kamu jangan berhenti termus. Kata kamu, pokoknya kamu konten-konten. Itu selalu aku dengar tau Bang Atta. Oh iya punya Allah, bener-bener. Aku nanya terus, pokoknya gak butuh jalan, nah itu juga salah satu. Maksudnya gitu ya, yang aku selalu, apa namanya, dimanset aku gitu. Ya kan, terus apalagi kan, emang tipikalnya juga aku memang tidak suka diam gitu. Jadi kayak bener-bener. Kan aku menemukan jargon ibu onolikaf, oh my God. Itu aku berkali-kali Bang Atta, menemukan, nyari-nyari jargon itu. Kayaknya Bang Atta, kan siap gitu ya. Iya, 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 iya. Aku tuh kayak awalnya banyak banget, aku gagal lagi, gagal lagi, gak kurang respon. Oh my God, itu. Gitu, tapi akhirnya setelah ketemu jargon itu, Masya Allah, Alhamdulillah banyak yang suka gitu. Oh, iya pulang konser dianterin. Makasih ya Bang Atta, baik-baik. Masalah sempirnya ya sempirnya. Eh, ini bukanya gimana ini, tolong. Bukanya gimana? Pak, bukanya pak. Bawasnya mau keluar lu, bawasnya. Iya, siap bu. Alhamdulillah, ini udah cocok belum? Iya, terima kasih. KUCILA! Terima kasih Bang Atta. Nge-tubnya lagi bingung ya, emang kalau mobil mahal ngebingungin. Oh iya, belum ditutup. Tadi aku bikin challenge. Apa tuh Bang? Tapi itu tadi diem-diem, aku bikin challenge-nya, setiap kakak bilang Kocela, aku harus ngasih duit 50.000. Iya. Iya, jadi tadi aku udah hitung. 200 kali. Udah 7 kali bikinan Kocela. Oh iya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Weeeey! Ngomong lagi Kocela sampai keturun tiga kali lagi. Lalu lagi 1, 2, 3. Weeeey! Kan ibu bos nggak mau dikasih, mau dikasih ke timnya aja. Iya dong nih, dikasih. Pegang. Nah bagi, ya ampun. Makasih Bang Atta. Eh bilang makasih. Makasih. Makasih Bang Atta. Makasih Bang Atta. Tim Kocela. Tim Kocela. Jadi ini sekarang dikasih ke siapa lagi? Terus serah Bang Atta lah. Ya ibu aja ngasihin dah. Kasih apa? Serah ibu. Yaudah. Yaudah. Sawerin ke kita lagi. Oh ya Allah. Sawerin ke kita lagi. Oh ya Allah. Terima kasih Bang Atta. Oh pas ya. Pas ya guys. Pas. Pas. Masih. Kalau ibu owner budgetnya udah beda. Kalau konser mahal. Amin. Masya Allah. Terima kasih Bang Atta. Ayo kita makan dulu. Ayo.